Ditahan imbang Persita Tangerang, Thomas Doe beberkan kesulitan Persija. Skuad Macan Kemayoran harus puas meraih 1 poin saja, usai ditahan imbang Persita Tangerang dengan skor 1 sama pada pekan ke-21 BRI Liga 1 2023-2024. Hasil tersebut membuat pelatih Persija Jakarta Thomas Doe sangat kecewa. Menurut pelatih berkebangsaan Jerman tersebut, penyebab utama Persija Jakarta sulit menang tak lain dikarenakan tumpulnya lini depan Macan Kemayoran. Terlihat sejumlah peluang emas terbuang sia-sia, karena buruknya penyelesaian akhir dari para penggawa Persija saat menghadapi Persita Tangerang. Thomas Doe menyebut bahwa permainan dari Persija sudah baik. Dia sadar betul bahwa para anak-anak asuhnya telah berusaha keras agar dapat mengamankan 3 poin dalam laga yang dihelat di stadion utama Gelora Bung Karno tersebut. Namun apadaya peluang yang tercipta hanya menghasilkan 1 gol, dan timnya berhasil ditahan imbang Persita Tangerang. Menurut Thomas Doe, masalah buruknya lini depan memang menjadi pekerjaan rumah yang besar di Persija dalam beberapa laga terakhir. Kami sudah berupaya yang kami bisa. Kami menciptakan banyak peluang, namun kami hanya mampu mencetak 1 gol. Ini bukan kali pertama kami membuat banyak peluang tetapi gagal mencetak gol. Inilah masalah terbesar kami di musim ini. Kami sudah berupaya maksimal, tetapi pada akhirnya kita imbang, inilah sepak bola. Ucap Thomas Doe, pelatih asal Jerman tersebut juga mengatakan bahwa hasil imbang kontra Persita Tangerang mau tidak mau harus diterima oleh para anak-anak asuhnya. Hasil tersebut tentunya menjadi kerugian besar buat Persija dikarenakan Persija Jakarta berstatus tim tuan rumah pada laga tersebut. Meski demikian, Thomas Doe mengatakan tetap memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pemainnya di lapangan. Thomas Doe menyebut Persija Jakarta akan segera berbenah diri agar lebih baik dan tidak kehilangan poin demi poin kembali. Sulit mendapatkan tempat utama di era Thomas Doe, Rico Simanjuntak angkat bicara. Pemain andalan Persija Jakarta, Rico Simanjuntak mulai kehilangan tempat di skuad utama Macan Kemayoran. Maksim begitu, Rico Simanjuntak mengaku enggan menyerah dan akan berusaha mengeluarkan penampilan terbaiknya agar bisa kembali masuk ke tim utama Persija. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini Rico Simanjuntak kesulitan untuk masuk ke dalam susunan 11 pemain pertama di Persija Jakarta. Hal tersebut terjadi usai dirinya mengalami cedera dan kini kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya. Rico menyebut bahwa cedera yang sempat dialaminya memang sedikit berpengaruh terhadap performanya saat ini. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan besar buat Rico saat ini. Sebagai informasi, pemain yang akrab di Sapasi Kancil tersebut saat ini masih dalam masa pemulihan pasca cedera paha yang dialaminya. Cedera tersebut ia derita pada saat Persija Jakarta melakoni laga derby panas melawan Persib Bandung pada pekan ke-11 Liga 1. Meski saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain, Rico Simanjuntak mengatakan bahwa siapapun pemain yang nantinya akan menggantikan posisinya tak lain merupakan pilihan terbaik dari sang pelati Thomas Doll. Selain itu, ia pun tetap memberikan dukungan untuk para pemain lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!